Ibn Rudi Soek, sebelumnya kami tidak tahu Ibn Rudi Soek ini siapa sesungguhnya, tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT. Dan ditemukan empat anggota Polri, satu bernama Yohane Soehardi, Kasat Reskrim, Poresta, Kupang, kemudian yang kedua Ibn Rudi Soek yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau K-Urbin Ops Reserse Poresta, Kupang, dan dua Polwan, yaitu Ibda Lusi dan Brigadir Jain. Nah ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan. Melaksanakan hiburan, kemudian minum-minuman beralkohol. Nah atas peristiwa ini, maka Kabit Purpam melaporkan kepada Kapolda secara dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan, sampai kepada peradilan kode etik. Karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, tiga orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus, di tempat khusus selama tujuh hari. Tiga orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi satu orang atas nama Ibn Darudi Soek tidak menerima memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, Hakim Banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan, itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Dan pada saat sidang banding, menurut Hakimnya bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propang. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan celah, dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari, dan demosi selama tiga tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibn Darudi Soek tidak menerima, dan menyatakan banding. Sehingga dalam banding didalami sejujurnya bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkarauke ini adalah Ibn Darudi Soek. Dan itu semua dibantah. Oleh karena itu diputuskan ditambah hukumannya, satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari tiga tahun menjadi lima tahun. Dan patsusnya menjadi 14 hari. Dan setelah itu terus berlanjut, Ibn Darudi Soek setelah dilakukan OTT di tempat karauke ini, Ibn Darudi Soek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres, yang inisiatif sendiri, mengajukan kepada Kapolres, surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibn Darudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang dikarauke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka untuk rapat. tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke dan kasat reskrim yang hadir yang pada saat itu hadir dan tiga poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split. selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ibn Darudi Soek ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi mengadukan Ibn Darudi Soek dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibn Darudi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercelah. Kemudian lanjut, selanjutnya, pada tahap pemeriksaan selanjutnya, ditemukan, karena propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ibn Darudi Soek meninggalkan tugas tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ibn Darudi Soek ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat City Link yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan, Ibn Darudi Soek juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta disidangkan dan dihukum. Selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama tiga hari dan itu akan menyulitkan oleh propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena tidak masuk dinas selama tiga hari berturut-turut dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercelah. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh propam dan itulah kasus yang kelima. pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik ini dan kami juga, saya selaku Kapolda juga, merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang. Kami sampai dengan sekarang masih ada di 47 persen dari DSPP. kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri. Tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri, itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. Dan termasuk terhadap Ibn Darudu Soek sampai dengan sekarang, pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PT DH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda, masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun Hakim-Hakim yang akan menyedangkan sidang banding. Dan nanti Hakim-Hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibn Darudu Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu empat terduga pelanggar, tiga orang menerima dengan baik atasannya dan dua polwan kami sudah sudah selesai melaksanakan tugas dan empat-empatnya mereka sama-sama dihukum tapi yang satu tidak menerima dan selalu membanta selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ibn Darudu Soek sedang membongkar mafia BBM pejuang TPPO dan sebagian macam. Kami hadirkan di sini dirkrim um dirkrim sus yang pernah menjadi atasannya dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior yang 30 tahun berdinas di Polda NTT yang tahu persis siapa Ibn Darudu Soek termasuk atasannya kasat rice cream yang sama-sama ikut OTT yang di OTT mengakui bahwa itu perbuatan salah tetapi Ibn Darudu Soek sama sekali melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan termasuk Tuhan itu saya dengar perkataan dan video ini yang nanti akan saya pikir sudah cukup terima kasih sudah dua kali dari waktu yang hampir dua kali dari 10 menit 14 menit tidak apa-apa kami toleransi karena memang Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia